Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Lengguh ini ada motor Hai vis-r ya kan bro Force One motif trail motornya ini enggak mau hidup Hai nih gak mau hidup tapi sebelum mati ini ya sebelum enggak mau hidup nah ini saya sampaikan menurut informasi dari yang punya motor aja ya motor ini tuh ketika gigi satu itu enak gigi dua enak aja begitu masuk gigi tiga tenaganya itu langsung berputus langsung mau mati gitu loh ketika dimasukkan gigi tiga dan bisanya hidup di gigi tiga itu harus ditahan setengah kopling ya di tanda kopling langsung drop harus tanda kopling gigi tiga itu harus setengah kopling apalagi kalau gigi empat jelas sudah enggak kuat tenaganya ya Oke ya jadi langsung kita ke intinya aja ya ya jadi motor dua tak ya perhatikan kangpro yang punya motor dua tak entah itu jenis satria jenis King jenis vis-r jenis apapun ninja atau apa motor dua tak itu tenaganya pada bagian silinder terutama ya pada bagian ring piston ya jadi kalau ciri-cirinya biasanya kalau kita maha misalkan motor dinyalain langsung hidup kan sering bertanya kayak gitu ya dinyalain langsung hidup tapi begitu dimasukin gigi dilepas kopling langsung mati lepasnya harus pelan-pelan setengah-setengah kayak gitu ya itu biasanya permasalahan di bagian boring sini ya kita ringnya habis terkadang yang paling sering susah diprediksi kalau ringnya habis mending kalau baret mending bisa kelihatan yang sering itu ringnya masih bagus dan blok nggak baret ya cuman biasanya itu bloknya itu ngantong ya jadi motor dua tak kebanyakan orang-orang itu kan motornya kan ngasep aja ngasep putih gitu ya jadi sama orang itu misalkan posisinya tenaganya sudah mulai kurang cuman diganti ring sama pistonnya aja di lama-lama lama kan tetap siring itu kan menekan dinding silinder terus jadi otomatis dinding silinder juga semakin melebar jadi makin longgar tenaganya juga makin kurang padahal dilihat itu boring apa silinder dengan ring piston itu masih bagus semua biasanya seperti itu itu tenaga yang utama di sini ya motor dua kalau ringnya aus atau silindernya bocor ataupun ngantong jelas nggak ada tenaga motor masuk satu pun langsung ngek mati gitu aja gitu ya terus ada juga membran bagian membran sini di bawah karburator sini ada membran terus ada juga permasalahan lagi di bagian sil karter jadi sil karter sini ada di bagian kopling ada juga di bagian magnet sana jadi sil karternya itu harus rapat nggak boleh bocor kalau bocor ya susah hidupnya sama aja kayak lo kayak klep bocor atau packing bocor pokoknya intinya ruang kompresi itu bocor kalau di motor mempatak ruang kompresi bocor entah disebabkan karena paking yang lemnya kurang rapat ataupun kelep yang sudah minta disekur sudah mulai bocor ya seperti itu si motor itu cenderung kompresinya agak kurang dan susah hidupnya dan motor ini sama penyakitnya susah hidupnya dan kalau dilihat dari sini ini kan sudah kelihatan ya motor ini tidak menggunakan olis samping melewati pompa ya jadi motor ini sudah dicampur nah disini ada permasalahan juga di bagian karburator sini ya Kang Bro nah lubang pada olis sampingnya sini itu tidak ditutup nah padahal sini sudah tidak menggunakan olis samping lewat pompa jadi kalau tidak menggunakan olis samping lewat pompa alangkah baiknya lubang olis samping ini ditutup karena ini akan mengurangi langkah hisap pada piston jadi ini kan ngisap bahan bakar di karburator ya karena disini dilubang otomatis angin juga nanti gasnya juga akan sulit turun motornya gas digas diturunin tuh nggak enak ya segitu aja ini sekarang saya mau coba ini sudah saya coba-coba sih nggak mau hidup ya moternya dan ini kompresinya sudah lumayan lumayan low kurang bagus nah ini kurang bagus nih pernya sudah patah mungkin ya di last juga jadi saya ini buru waktu Kang Bro ya karena yang punya motor ini kalau bisa harus jadi siang ini kayak gitu ya karena motor mau dipakai ya jadi saya ya cuman bisa menjanjikan dengan saja Insya Allah ya saya usahain kalau siang ini mudah-mudahan bisa kalau ya nggak bisa siang misalkan siang ini nggak bisa jadi silahkan ambil aja motornya karena saya bukan pesulap ya yang bisa langsung memperbaiki motor dengan kilat yang punya motor nggak tahu juga penyakitnya di motor ini apa ya kan kalau misalkan setang angkat tangan saya karena nggak bisa mongkar setang itu dengan jangka waktu cuman setengah hari karena ada istilahnya tangan kedua lagi yang bagian pengepresan setang jadi kita juga nunggu antrian ke mereka Oke segitu aja saya akan buka kenalpotnya buka bagian depan aja dulu ya bagian silindernya karena ini menurut saya memang low sekali kompresinya dua tak kayak gini ini kurang tenaga Oke saya akan buka kenalpot dan silindernya nanti saya akan perlihatkan untuk dua tak yang belum pernah bongkar lebih gampang aja nggak ada top-topan kita buka aja sini baut empat ataupun langsung di sini juga bisa empat buka kenalpot dulu ya segitu aja oke kan bro ya eh sekarang kita sedang ngecek gini ya untuk setangnya sini setangnya itu sudah sedikit goyang ke samping ya untuk setangnya setang pistolnya ini ya dia sudah goyang ke samping kayak gini tapi untuk kebelakangnya dia masih masih bagus belum terlalu bunyi kalau dua tak itu goyang ke samping kayak gini masih mendingan lah ya masih enggak terlalu kayak empat tak kalau empat tak itu sudah suaranya enggak karuan kalau goyang ke samping kayak gitu ya terus ini bagian pistolnya sudah saya cabut ya untuk bagian pistolnya sendiri ini kayak gini nah ini pistonnya kan bro kondisi pistonnya ya sudah rata antara ring dengan piston rata ini sudah menandakan kalau ringnya sudah rata kayak gini ini oversize nya 125 oversize nya yang belum coba saya buka pistonnya ya pistonnya NPP ringnya oh ringnya ya lihat untuk ringnya lihat sini kelihatan masih tebel setong kesini tipis sekali ya kan kalau udah enggak rata sudah aus ini namanya terus yang bagian bawah ring dua kompresi dua juga kita cek oke sama persis yang lalu ini lalu kayak rambut tipis sekali bagian sini sini kelihatan masih bagus ya ya bener motor kayak gini enggak akan ada tenaganya ya kompresinya kurang tenaganya juga sudah pasti enggak enggak akan ketemu ya enggak akan ada tenaganya karena tenaga utama pada motor dua tak yaitu di ring piston ini tipis kedua sisi yang aus sama di bagian bawah sini yang aus ya di bagian bawah oke sekarang kita bisa ganti piston ringnya satu set ya enggak apa-apa kalau ada ringnya ring aja enggak apa-apa kalau enggak ada betul-betulnya di daerah saya ini jarang sekali yang ada ringnya aja jadi rata-rata itu satu set dengan pistonnya saya ambil dulu barangnya ya oke ini saya gunakan merk yang sama sebelumnya ya karena original enggak ada di di atas operasi 100 jadi merknya ini NPP apa aja isinya terus bagaimana masangnya ya saya tersertakan sekalian ini pin sama penguncinya ya klipnya pengunci ini pistonnya nah yang masih baru operasi 125 coba dulu dipuringnya ini ya ini masih lumayan sepan kan bro sehingga perlu kita quarter kalau misalkan sudah longgar sekali ya kita quarter naik ke 150 kalau kalau saya sih kang bro ya kalau saya di atas 100 untuk motor dua tak kayak gini ya motor dua tak di atas 100 itu kalau saya kalau pengen performanya bagus wajib ini diperbesar lubang bilasnya atau biasa orang biasanya sebut diperbesar lagi Hai kalau penur saya kalau dua tak terus sama jerum pada karburator sana ya itu juga diubah biar hasilnya yang lebih mantul gitu kan bro Hai Oke terus ini ya ini pistonnya terus ini ada juga ringnya ringnya ada dua ya ringnya ada dua sama ring side trail nya satu ring side trail itu apa kayak sejenis plat gitu ya plat tapi ini dia sejenis pegas ya kayak pair tapi berbentuk plat ini ya nih ini ring side trail nya kayak pair tapi berbentuk pegas kayak pegas tapi sejenis pair cuman berbentuk plat lingkaran kayak gini melengkar nah terus yang warnanya yang di ujung atas mana yang bawah mana soalnya untuk kedua sisi untuk motor dua tak terlihat nggak ada sudut yang tajam nggak ada yang tirus ke semuanya tirus jadi kalau di motor empat akan ada yang sininya tajam ada yang tirus ya ini jadi biaya bisa ini dibawa bisa diatas bisa coba anjurannya yang warnanya terang ini kayak emas ini ini di bagian atas atau ring satu jadi yang ini di bagian sini ya di pemasangan pertama kita pasang di bagian side trail nya dulu ini letaknya di bagian ring kedua jadi di sini ya garis ring kedua sini ya ini letaknya di sini kita sambungannya ini kita taruh di pas di pinnya sini ini kan ada pinnya ini ada pinnya ini berfungsi pin ini biar dia ringnya nggak geser-geser nggak kemana-mana ya jadi ringnya tetap sambungan ring ini tetap di posisi itu terus ya kalau bergeser dia bisa nyangkut di lubang bilas dalam sana kalau bergeser jadi dia nanti letaknya itu diantara lubang dengan lubang gitu dipas polosnya nah gitu kalau geser yuk bisa nabrak-nabrak terus untuk ringnya ini ringnya ini kan ini kan ada miring ya sudutnya ya ada posisi sudut yang miring ya ini gerakan tanganku yang membuat fokusnya geser oke ya ini kan ada pergerakan miring ya kan miring nah ini nanti ketemunya di pinok sini miringnya itu kayak gini ya bukan nanti posisinya kayak gini enggak tapi posisinya dia di sini nah jadi yang posisi cowokannya ini itu nanti tempatnya di bagian noknya sini kayak gini ini yang warnanya hitam dulu ya terus yang ini lagi yang warnanya agak lebih terang nih warna seperti emas ini kita posisikan seperti ini ya ini biar nggak dia walaupun muter ringnya tetap dia nggak geser nyangkut di sini kayak gitu ya fungsi dari nok ini ada juga yang diganti ring baru ring nyatok tapi ini tetap bisa geser biasanya noknya ini udah awus kalau noknya awus ya diganti sama pistonnya aja kayak gitu saya akan coba pasang di bagian sana ya di bagian ini nya mudah-mudahan nanti kompresinya ngisi ya kangkru enggak kayak sebelumnya enggak ada kompresinya karena lemah hidupnya susah ya oke kita pasang dulu apa ya nih saya percepat aja akan mempunyai videonya biar enak selamat menikmati 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 Oke ya Kang Bro Kalau dilihat di bagian sini Ini ya Di bagian sini Nah Untuk di bagian kopnya ini kan Kelihatan ya Ada basah di sekitaran sini Di kelilingan sini ada Kelihatan basah ya Sama juga di sini Ditutupnya sini ya Ini kan Kelihatan basah bagian ini Ini basah Ya mengelilingi sini Ini basah semua Nah ini disebabkan Yang seperti ini nih Ini disebabkan packing disini bocor Bisa packingnya rusak Bisa lemnya Ini penting ya Kang Bro Untuk motor dua tak Kalau bisa harus kering Jangan sampai ada basah-basah di sekitaran sini Sering saya lihat motor-motor dua tak itu Basah di sekitaran tutup kopnya ini Ya itu Biasanya itu ring Apa itu Packingnya Packingnya ini packingnya Mana tadi packingnya Packingnya itu rusak Bisa Ini packingnya Packingnya ini sudah minta diganti Ya sudah jelek Bisa Ataupun misalkan lem Kurang lem juga bisa Ya Atau misalkan sudah diganti Packing yang tembaga Terus dilem Tapi masih aja bocor di bagian sini Kang Bro bisa bawa ke tukang bubut Ini dicopotin Biar diratain Bisa ininya yang Enggak rata Bisa ininya yang Enggak rata Biasa kadang teman-teman itu kan Motor dua tak Biar kompresinya makin padat ini Diturunin berapa mili Gitu Tapi pas nuruninya Enggak rata Jadi itu bisa menyebabkan ini Ataupun Sikop ini sendiri Melengkung Karena umur ya Bisa Tingkat panas yang tinggi Ya Piston yang sudah terlalu besar Terus Kompresi yang makin padat Panas Overheat Panas yang terlalu tinggi Karena campuran oli sampingnya kurang Ya kan Bahan bakarnya Pakai yang Misalkan premium Padahal Pistonnya sudah besar Masih pakai premium Itu bisa menyebabkan Ini melengkung Itu aja ini Mau saya bersihkan Terus saya mau lem Ya Saya mau lem Nanti saya ganti Pakainya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati oke kang bro ya ini motornya sudah saya bawa keluar ini tadi ya karena videonya belum selesai tadi saya waktu masih masang baut yang punya motor sudah datang gimana sudah jadi gak sih aduh aduh tepot ya kang bro kita posisi mesin mati tapi disuruh cepet-cepet itu PR yang sulit sering saya ungkapkan ya kendala saya disini itu gak pernah pusing masalah mesin tapi yang sering saya pusing itu waktu jadi kalau diburu-buru kayak gini ya lumayan oke intinya ini motor sudah saya keluarkan ya kayak kayaknya ya sudah hidup kayaknya tadi sempat saya coba mau saya coba lagi ya nah hidup langsam dengan bagus ya kang bro oke 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 motornya sudah hidup dengan normal langsam enak bisa tater langsung gereng ini kompresinya sudah padat loh kang bro tadi kan agak lemes ini waste padat permasalahnya cuma di ring tadi ya jadi motor dua tak itu gampang sebenarnya yang penting pengapian ada karena motor ini pemasukan pengapian ada begitu kompresi lemes ya saya cek di bagian ring bagian permasalahan disitu di ring di sil kerkas ataupun di membrannya jadi kalau ring bagus membran bagus coba cek di sil kerkasnya barangkali silnya bocor tapi biasanya sil kerkas itu nipu nipu kang bro kadang kelihatannya masih rapat tapi asnya ngeol itu bisa juga membuat motor itu sulit hidup jadi semoga segitu dulu semoga videonya bermanfaat bila ada selamat menikmati saya maaf yang sebesarnya wabillatawik wabillatawik wabillatawakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh